Halo guys, ketemu lagi di kanal youtube kelas cangkir kopi, Diri Journey. Ini konten pertama di bulan September, tepatnya di hari Senin, tanggal 2 September 2019. Kali ini kita masih masuk di topik menu baru di kanal youtube Diri Journey, yaitu hashtag baca artikel. Karena liputan masih kurang, yang kayaknya bagus untuk menjadikan konten di kelas youtube kelas cangkir kopi ini, makanya kita ambil aja artikel, kita ambil lagi bahannya dari artikel yang udah diunggah di media kelas cangkir kopi jbkdiri.com yang tayang pada hari Minggu, 1 September 2019. Jadi artikel kelas cangkir kopi ini masih terkait dengan eforia publik di dunia, termasuk di Indonesia, karena pada saat artikel ini dibuat dan tayangkan hari Minggu itu, Di hari Sabtu atau di hari Minggu itu ada event kayak paneran mobil listrik, kendaraan listrik yang diagas oleh pemerintah Indonesia, melalui departemen terkait, Kerjasama dengan beberapa APM atau agen pemegang merah yang memiliki kendaraan listrik di Indonesia diantaranya itu ada Mitsubishi, ada Toyota, ada Suzuki, ada Mercedes Benz, dan ada BMW Indonesia. Nah, di hari Minggu itu pun juga ada kejutan menarik, karena pada saat artikel ini dibuat itu, salah satu importer umum yang lagi naik down banget, yaitu Prestige Image Motor Cars yang ada di wilayah Jakarta Utara, itu yang punya top banget salah satu selegram yang banyak followersnya, namanya Rudy Salim, temennya Raffi Ahmad. Dan sering banget ikutan pameran otomotif, misalnya IMS untuk memperkenalkan, bukan hanya supercar, bahkan hypercars pun dipamerkan, nah guys. Nah, kemarin itu pihak Prestige Image Motor Cars itu memperkenalkan kendaraan listrik yang paling laris di dunia untuk pasar Indonesia, yaitu Tesla Model 3, atau Tesla Model 3. Nah, Tesla Model 3 ini sendiri merupakan kendaraan listrik terlaris di dunia saat ini guys, khususnya di pasar Cina. Dan di Indonesia, walaupun dari beberapa penusan di jagat digital itu tidak ada informasi harga resminya, tapi asumsinya sekitar di atas 1 miliar rupiah. Sementara di pasar Cina sendiri, berdasarkan penusuran itu, kalau di konfesifik rupiah harganya kurang lebih sekitar 650-an juta. Oke, kita masuk langsung ke artikelnya kali ini, yaitu tentang bagaimana sih pasar kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, di semester pertama 2019. Ayo kita masuk ke artikelnya. Jadi berdasarkan informasi dari jatuh, pasar mobil listrik sepanjang semester pertama ini naik lagi guys, sebesar 92% atau populasinya sekitar 765.000 unit. Oke, walaupun secara populasi atau total pasar kendaraan listrik sendiri, dunia itu masih kecil guys, masih sekitar 1% sekian, nah anda bisa lihat disini detailnya nih. Dan anda bisa juga baca di artikelnya di jbkdair.com, dan nanti saya tinggalkan linknya di box deskripsi dan di kolom komen. Oke, kita lanjut lebih detail mengenai artikel ini. Di artikel ini yang dibahas itu benar-benar kendaraan pure electric cars, atau betul-betul mengandalkan tenaga dari baterai gas. Beberapa, apa istilah kerannya itu adalah baterai electric vehicle, atau BEV. Jadi di artikel ini juga dibahas, ada sekitar 41 negara di dunia yang saat ini benar-benar telah siap dalam pemasaran kendaraan listrik atau BEV di dunia guys. Dan memasuki semester kedua tahun 2019 ini sendiri, pasar kendaraan listrik atau BEV ini diproyeksikan tetap naik. Walaupun pasar otomotif dunia semenjak tahun 2018 lalu itu mengalami tantangan yang cukup hebat, disertai dengan gejolak ekonomi dunia, tapi diproyeksi pasar kendaraan listrik di dunia. Itu sepanjang tahun 2019 ini, khususnya memasuki semester kedua ini akan tetap tumbuh guys. Meski demikian pertumbuhan pasar kendaraan BEV, atau BEV ini, tidak betul-betul mulus. Ada beberapa tantangan yang masih berlanjut dari problematika sebelumnya, dan ini terjadi juga di semester pertama. Dan kemungkinan juga tetap akan terjadi di semester kedua, yaitu di beberapa negara, jumlah negara utama yang memasarkan kendaraan listrik ini, termasuk khususnya Cina. Itu kendalanya misalnya, yang pertama itu harganya masih cukup mahal. Yang kedua itu adalah dukungan infrastruktur yang belum cukup siap, atau belum cukup masif. Ini juga problematika yang beberapa kali mengganjal di kalangan pelaku industri otomotif di Indonesia, karena mana yang dulu? Apakah kendaraan listriknya harus hadir, atau infrastrukturnya? Tapi melalui peraturan presiden yang telah ditandatangin pada tanggal 15 Agustus 2019 lalu, mengenai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia itu menjadi sebuah angin segar, seperti yang pernah beberapa kali saya mengangkat sebelumnya, baik melalui kanal Youtube dari Jurni ini, ataupun di jbk.r.com. Pada tahun 2025 nanti itu pemerintah Indonesia memproyeksikan sekitar 20% dari total produksi kendaraan Indonesia itu adalah kendaraan listrik, guys. Nah, di samping persoalan pertama harga yang cukup mahal, terus masalah infrastruktur yang belum mendukung, persoalan ketiga itu adalah atensi publik, atau perhatian calon peminat kendaraan listrik itu terhadap daya jangkau baterai kendaraan listrik. Nah, ini juga menjadi salah satu kekhawatiran, jangan sampai tidak terlalu jauh, nanti akan jadi persoalan kendaraan. Misalnya kayak di Jakarta ini kan traffic-nya benar-benar hektik tuh, apakah dengan berjalan sekian kilometer persoalan baterai itu tidak akan menjadi masalah. Nah, walaupun baterai di kendaraan listrik atau BF ini tidak benar-benar pure mengendalakan charge, guys. Jadi ketika kendaraan mengalami perlambatan, nah itu akan tenaga yang terbuang pada saat pengreman atau perlambatan kendaraan itu akan dikonversi untuk menjadi tenaga mengisi baterai listrik, guys. Kurang lebih seperti itu, walaupun tetap harus diisi dengan kendaraan listrik. Nah, ini juga yang menjadi, apa, menjadi kans atau peluang pengembangan kendaraan listrik, karena biaya operasional kendaraan listrik itu, itu kalau dikonversi ke mata uang, baik atau ke rupiah atau kemanapun, itu biayanya itu lebih rendah dibanding mengisi bahan bakar fosil untuk kendaraan mesin konvensional, guys. Dan ini juga sudah pernah saya ungkap di vlog sebelumnya, dan juga pernah saya tulis juga di jbkarri.com. Anda bisa lihat vlog telah cakap kopinya, ataupun Anda bisa baca artikelnya di jbkarri.com. Nah, kalau di jbkarri.com, untuk semua artikel yang terkait kendaraan listrik itu Anda tinggal masukkan di menu pencari atau search menu, masukkan kata listrik itu banyak banget artikel, nggak banyak banget, lumayan ada beberapa artikel yang semoga bermanfaat untuk Anda yang tertarik untuk mengetahui tentang perkembangan kendaraan listrik terkini. Kurang lebih seperti itu, guys. Ya, lumayan buat tambah-tambah referensi dari media kelas cangkir kopi ini. Itulah yang membuat tiga hal ini, masyarakat secara umum itu masih wetensi untuk kendaraan listrik. Nah, walaupun di sejumlah negara itu insentif dari pemerintahnya untuk pengembangan kendaraan listrik, termasuk misalnya di Amerika, itu sudah cukup tinggi, tapi hingga semester pertama 2019 ini, pasar-pasar kendaraan listrik itu masih 1,7% dari total market, guys. Atau kalau secara hitungan kasar, sekitar dari 100 orang pembeli mobil baru di dunia itu baru dua yang membeli kendaraan listrik. Jadi dua dari persatus konsumen pembeli kendaraan di dunia sepanjang semester pertama 2019 itu baru dua yang beli kendaraan listrik, dan 98 itu beli masih bermesin konvensional, kurang lebih seperti itu. Seperti yang telah saya ungkap sebelumnya tadi, pasar BIV itu paling besar itu di Cina, guys. Jadi sepanjang semester pertama 2019 di Cina sendiri, BIV ini terjual sekitar 430-700 unit. Jadi lebih dari 50 persen ya, mungkin sekitar 60 persen dari kendaraan listrik yang laku di dunia itu laku di Cina, guys. Dan seperti yang tadi saya ungkap sebelumnya, kendaraan listrik atau BIV yang paling besar di Cina itu adalah Tesla Model 3, yang telah diperkenalkan di Indonesia sendiri oleh importer umur Prestige Image Motor Cars pada hari Minggu 1 September 2019. Cina sendiri memang merupakan negara yang paling siap dengan pemasaran kendaraan listrik di dunia ini. Dari beberapa literasi yang saya dapatkan di Jagat May, juga insentif yang diberikan pemerintahnya untuk calon konsumen atau calon konsumen atau peminat kendaraan listrik itu cukup menarik. Dan ini juga membuat banyak pelaku industri itu yang sangat fokus untuk mengembangkan pasar otomotifnya di Cina, dan mereka juga mendapat sejumlah tantangan dari produsen lokal karena dari sekitar 10 merk otomotif di dunia yang diproyeksi menjual kendaraan listrik terbanyak sepanjang tahun 2019 itu, itu banyak banget dari Cina dan ini juga pernah di ulas di jbk.radi.com dan di kanal Youtube Dari Journey Anda bisa lihat vlog kelas cangkir kopi-nya ataupun artikelnya. Oke, kurang lebih itu saja sementara vlog sederhana kelas cangkir kopi di kanal Youtube Dari Journey pada hari ini, Selasa 2 September 2019. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada manfaatnya silahkan like, tinggalkan komentar Anda. Dan jika Anda berkenan, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru di kanal Youtube kelas cangkir kopi Dari Journey ini. Sebagian besar memang di kanal Youtube ini memang diisi oleh interese pada dunia otomotif, walaupun sama seperti jbk.radi.com, kalau ada informasi yang saya anggap menarik dan kayaknya pantas untuk di-share, saya akan buat vlog-nya. Oke, kurang lebih itu saja dulu sementara ini guys. Terima kasih telah menyempatkan waktu melihat vlog sederhana kelas cangkir kopi ini. Sampai ketemu di vlog Dari Journey berikutnya. Tetap semangat di tengah situasi disrupsi digital yang semakin masif ini, kita memang harus banyak berdoa dan tetap harus berusaha mencari solusi agar tetap bisa tetap bertahan dan berkarya lebih maju ke depannya. Oke, kurang lebih itu sementara guys. Dah! Terima kasih telah menonton!